Assalamualaikum, halo semuanya di video kali ini aku akan membuat bolu gulung coklat yang lembut banget, dengan bahan-bahan yang simple irit telur, cuma pake 2 telur aja, tanpa minyak tanpa margarin, dan yang pastinya rasanya enak banget bikinnya juga gampang banget nah buat kalian semua yang pengen tau gimana cara bikinnya, dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir jangan lupa klik tombol like, komen dan juga subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih, selamat menonton ini adalah bahan-bahan lengkap untuk membuat bolu gulung coklat 3 sendok makan tepung terigu protein sedang 4 sendok makan gula pasir 2 butir telur utuh gunakan telur suhu ruang setengah sendok teh pasta vanila 1 sendok teh emulsivir aku gunakan SP 1.4 sendok teh garam 65 ml santan instan 1 sendok makan cocoa powder langkah pertama langkah pertama, siapkan wadah untuk memixer adonan masukkan 2 butir telur utuh telurnya suhu ruang tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh SP atau cake emulsivir selanjutnya kita akan mix bahan-bahan ini mix adonan bertahap dari kecepatan yang rendah sampai kecepatan sedang atau tinggi waktu yang dibutuhkan untuk memixer adonan ini lamanya berforeasi tergantung dari mixer masing-masing mix terus adonan sampai menjadi kental setelah adonan terlihat putih kental kira-kira seperti ini apabila kita angkat pengaduknya adonan membentuk jejak yang tidak mudah hilang seperti ini ini sudah cukup ya selanjutnya ayak bahan-bahan kering yaitu 3 sendok makan tepung terigu protein sedang masukkan juga 1 sendok makan penuh cocoa powder dan juga tambahkan 1.4 sendok teh garam ayak bahan-bahan kering terlebih dahulu supaya nanti mudah tercampur ke dalam adonan dan tidak menggumpal ini sudah selesai diayak selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini aduk perlahan sampai rata ini sudah rata ya masukkan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset santan instan masukkan juga setengah sendok teh pasta vanila aduk lagi sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk balik pastikan tidak ada endapan santan di dasar wadahnya kalau sudah tercampur rata selanjutnya tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas baking kalau tidak ada kertas baking kalian bisa oleskan margarin di dasar loyang dan ditabur tipis-tipis tepung terigu untuk bagian sampingnya tidak perlu diolesi apapun hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar selanjutnya kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya pastikan untuk air kukusannya sudah mendidih ya untuk mengukus aku menggunakan kelakat buat kalian yang mengukusnya pakai panci biasa jangan lupa tutup pancinya dilapisin dulu pakai kain bersih kukus adonan selama 25 menit di api sedang setelah 25 menit buka tutup kukusan kemudian angkat cake biarkan sesaat sekitar 2-3 menit setelah itu sisir pinggiran cake aku gunakan pisau untuk menyisirnya sisir seperti ini lakukan di semua sisi siapkan kertas minyak atau kertas baking yang cukup panjang dan lebar balikan cake lalu angkat loyang kemudian lepaskan kertas baking yang menempel pada cake ada tips untuk memudahkan dalam menggulung cake pastikan ini masih panas atau hangat kalau udah dingin gampang patah dan retak ya tips selanjutnya kita bisa iris sedikit bagian ujungnya tapi jangan sampai putus kita iris sekitar 3 baris seperti ini ini akan memudahkan kita untuk menggulungnya nanti dan di ujung lainnya kita potong serong sedikit aja dan hasilnya seperti ini jadi nanti saat digulung akan terlihat rapi di ujungnya gulung terlebih dahulu tekuk bagian yang sudah diiris sedikit tadi dan kemudian gulung seperti ini gulung dengan rapi kalau kalian menggunakan isian selai atau yang lainnya selain dari whipped cream dan butter cream boleh langsung aja diberi isian nah karena disini aku menggunakan butter cream jadi aku gulung terlebih dulu cake-nya tanpa isian karena kalau langsung diberi cream nanti cream-nya bisa meleleh rapatkan menggunakan scraper biar bisa lebih mudah dan rapi caranya seperti ini kemudian rapatkan kedua ujungnya dengan cara dilipat seperti ini lalu ditekuk selanjutnya simpan sampai cake-nya dingin dan lebih lentur selama 15 sampai 30 menit nah untuk butter cream-nya aku udah punya stock untuk resep butter cream bisa dilihat aja di video aku yang sudah ada dan kalau mau pakai whipped cream aku udah pernah bikin resep membuat whipped cream yang enak silahkan tonton aja videonya tambahkan secukupnya messes coklat opsional aja ya aduk sampai tercampur rata kalau udah rata siap untuk digunakan ambil gulungan cake lalu kita buka kalau terlihat seperti ini jangan khawatir ini gak putus selama ngirisnya gak sampai ke bawah oleskan secukupnya butter cream oleskan merata perlu diingat ya bagian tempat menggulung cake di awal itu harus lebih tebal dibandingkan bagian ujung yang lainnya selanjutnya kita gulung mulai dari bagian yang isinya tebal jangan terlalu ditekan ikutin aja alurnya setelah itu gulung dengan rapat rapatkan lagi menggunakan scraper atau penggaris besar gulung sepenuhnya lipat kembali bagian kedua ujungnya nah udah selesai ya kita biarkan dulu selama 30 menit atau boleh juga disimpan di kulkas dan ini dia udah dibiarkan selama 30 menit buka gulungannya rapikan dulu kedua ujung cake dengan cara dipotong cake cake-nya siap untuk disajikan untuk penyimpanan di dalam kulkas tahan selama 4 hari dan kalau mau disajikan langsung tinggal dipotong-potong aja sesuai selera ini dari tampilannya menggoda banget bolu gulung coklat yang super lembut dengan isian krim yang lembut dan creamy ditambah dengan messes coklat biar rasanya semakin nyoklat ini enak banget cocok disajikan untuk acara spesial jadi dejualan juga boleh banget bikinnya mudah banget cuma pake 2 telur aja tapi untuk hasilnya selembut dan selentur ini rasanya juga enak banget selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya wassalamualaikum bye bye